Akan tetapi Lin-Lin teringat bahwa iblis ini adalah pembunuh ayah ibu angkatnya. Tidak salah lagi kali ini. Mendiang ibu angkatnya sebelum menghembuskan napas terakhir menyebut-nyebut tentang iblis dalam peti mati yang mengeluarkan suara seperti suling. Ingatan ini sekaligus mengusir semua rasa takut dan ngeri. Iblis jahat, kau pembunuh ayah ibu ku teriaknya dan Lin-Lin bergerak hendak melompat keluar dari dalam peti. Akan tetapi iblis itu menggerakkan kedua tangan, menekan pundak Lin-Lin dan gadis ini seketika tak dapat menggerakkan lagi kaki tangannya yang seakan-akan menjadi lumpuh. Hmm, bagus sekali. Kau puteri mereka? Kebetulan sekali, kau cantik dan muda. Kau harus menebus hutang ayahmu, kau harus mengawani aku di sini, menghiburku, sampai kau atau aku mampus. Suara iblis itu berbisik-bisik, mendesis-desis mengerikan dan kini mukanya makin mendekati muka Lin-Lin, tangan yang tadinya menekan pundak kini bergerak ke arah leher dan dada. Saking ngeri dan takutnya, Lin-Lin menjerit keras. Suara jeritannya terdengar gemanya dari jauh, agaknya melalui lorong rahasia yang gelap itu. Akan tetapi hanya satu kali Lin-Lin dapat menjerit karena di lain detik iblis itu sudah menototnya, membuat ia selain tak mampu meronta, juga tak dapat mengeluarkan suara lagi. Dalam keadaan setengah pingsan Lin-Lin merasa betapa dua buah lengan yang keras karena hanya tulang terbungkus kulit, yang dingin mengjijikan, akan tetapi amat kuat, memondongnya keluar dari dalam peti. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan Lin-Lin itu, tiba-tiba menyambar hawa dingin yang membawa datang bau semerbaa harum mewangi, kemudian terdengar suara yang sama dinginnya. Masu siok, paman guru ma, kau hendak terbuat apa iblis itu yang tadinya sudah melangkah dua tindak, mendadak berhenti, memutar tubuhnya, dan memandang kepada seorang wanita rambut panjang riap-riapan yang tahu-tahu sudah berada di depannya. Wanita yang usianya sudah 50 tahun lebih, akan tetapi yang wajahnya masih cantik jelita, terutama sepasang matanya yang seperti mace burung hong. Rambutnya hitam panjang sekali tidak disanggul, pakaiannya serbah hitam sehingga tangan dan leharnya yang tak tertutup kelihatan makin putih. Sejenak iblis itu tertegun, kemudian tubuhnya menggigil dan kedua tangannya gemetar sehingga tubuh Lin-Lin terlepas dari pondongannya, membuat gadis ini jatuh dan bergulingan. Lin-Lin terguling agak jauh, akan tetapi mukanya menghadap ke atas sehingga ia dapat menyaksikan pertemuan dua orang aneh itu. Titik. Lu. Lu siang dengan sukar sekali akhirnya iblis itu mengeluarkan suara. Jantung Lin-Lin berdebar keras mendengar disebutnya nama ini dan ia makin memperhatikan wanita itu. Cantik memang, biarpun sudah tua, masih cantik jelita. Lebih cantik daripada ibu angkatnya, ibu Sian Eng dan Bu Sin. Inikah istri pertama ayah angkatnya? Inikah ibu sekandung dari Kambu Song, kakaknya yang lenyap? Inikah, menurut penuturan bibigunya Kuilan Niko, wanita putri ketua Bengkau yang berjuluk Toksiaw Kaui. Hem, Masu Siok, dengan perbuatanmu ini, apakah kau masih ada muka untuk tetap mengaku bahwa kau mencintaku sampai kau mati? Huh, kitanya kau pun sama saja dengan laki-laki lain, berhati palsu, pandai pura-pura, mengobrol sumpah tidak? Tidak. Lu Sian, aku, bertahun-tahun aku menyiksa diri, aku menantimu, aku bersetia padamu. Lu Sian, apakah kedatanganmu ini menjadi tanda tiba saatnya aku mengecap kebahagiaanku, melewatkan hidup yang tak berapa lama lagi ini? Apakah timbul rasa ibadah hatimu dan meyakinkan kau bahwa cintaku padamu murnihuh, tak perlu bermanis bibir, Susiok? Mau kau apakan gadis itu tadi eh, aku, terus terang saja, karena tak tertahankan lagi kesunyian ini, melihat gadis itu tadi, hampir saja, tapi untungkah segera datang, Lu Sian. Terima kasih. Setelah kau di sini, apa artinya gadis ini bagiku? Biar seribu orang bidadari turun, aku tidak pedulikan mereka asal kau, sudahlah, tak perlu banyak memujuk rayu. Kita bukan orang-orang muda belia. Susiok, di luar terjadi keributan. It Gan Kai Ong mengacau, kalau kau tidak memperlihatkan jasa terhadap Bengkau, mana aku percaya bahwa kau betul mencintai Kulusian, aku tahu, selama ini kepandayanmu sudah hebat sekali, jauh melampaui kemampuanku. Mengapa kau tidak membasmi mereka yang mengacau? Aku, aku malu bertemu dengan orang-orang, hem, tentang permintaanmu mengawani kau di sini, baru akanku pertimbangkan kalau kau mau membuat jasa. Kalau tidak, jangan harap. Malah aku akan mengusir kau dari tempat ini terdengar iblis itu mengeluh dan diam-diam lin-lin merasa kasihan sekali. Gadis muda ini telah menyaksikan adegan yang amat mengharukan, adegan tentang cinta kasih yang demikian mendalam. Heran ia mengapa iblis itu biarpun sudah tua, tetap tidak melupakan kasihnya yang demikian mendalam. Dan ia merasa terharu dan kasihan melihat iblis yang hampir saja mencelakakannya itu mengeluh dan melangkah perlahan-lahan ke tempatnya, yaitu peti matinya yang terbuka lebar. Namun hanya sebentar saja rasa kasihan ini, karena segera ia teringat bahwa iblis itu adalah pembunuh ayah bundanya yang selama ini dicari-carinya. Pembunuh kejam yang harus ia balas, apalagi tadi telah menghinanya dan hampir saja mencelakainya. Iblis yang bukan lain adalah Matai Kun, bekas panglimanan Cao dan yang sekarang terkenal dengan julukan Cui Bengkui ini, dengan suara keluhan yang kemudian melengking seperti suara suling memasuki peti matinya, kemudian peti mati itu bergerak-gerak ke arah dinding. Tangannya terjulur keluar peti, menekan di ujung bawah kiri dinding itu dan terdengarlah suara berkerip yang disusul dengan terbukanya sebuah lubang pada dinding itu, lubang bundar dengan garis tengah satu meter. Lu Sian, aku mentaati permintaanmu, terdengar suara dari dalam peti yang meluncur cepat keluar melalui lubang itu. Lubang rahasia itu segera tertutup kembali dengan sendirinya. Wanita berambut panjang itu menarik napas panjang, kemudian ia memandang Lin-Lin tiba-tiba tangannya bergerak dan seketika Lin-Lin terbebas dari totokan. Ia cepat meloncat bangun, menyambar pedangnya yang menggelepak di dekat peti mati yang tadi menjadi tempat tidurnya. Bibi, terima kasih atas pertolongan Bibi. Lin-Lin berkata dengan suara perlahan, karena ia masih ragu-ragu bagaimana ia harus menyebut wanita ini. Kamsi E adalah ayah angkatnya. Kalau wanita ini istri Kamsi E, berarti juga ibu angkatnya. Akan tetapi ia tidak berani menyebut ibu, maka lalu menyebut saja Bibi. Kawanak Kamsi E, ibumu BWEHWA bukan, Bibi. Kamsi E adalah ayah angkatku. Bersama dua orang saudara angkat, aku pergi mencari kakak Kambusong. Kambusong, bukankah bibi ini ibu kakak Kambusong akan tetapi wanita itu tidak menjawab, kelihatan termenung. Tiba-tiba ia bertanya, bukankah cintanya amat besar kepadaku? Biarpun sudah menjadi mayat hidup, ia masih mencintaku. Cinta yang murni, ia menarik napas lagi. Cinta bernoda darah Lin-Lin berkata suaranya berubah dingin. Apa kau bilang wanita itu agaknya heran? Cintanya bernoda darah. Ia telah membunuh ayah dan ibu angkatku. Hem, bocah, kau tahu apa? Itu karena cemburu yang ditahan-tahan di samping cinta kasihnya yang mendalam. Mana ada cinta tanpa cemburu? Ia tidak mengganggu selembar rambut Kamsiek selama masih menjadi suamiku, selama masih mencintaku. Akan tetapi setelah mendengar Kamsiek berpisah dariku, malah mengawini seorang wanita lain, nah, timbulah dendamnya dan dibunuhnya mereka, betapapun juga, dia musuh besarku, harusku balas dendam ini wanita itu mengeluarkan suara ketawa halus. Kau membalas padanya? Hik-hik, lucu sekali. Sesuka mulah tiba-tiba saja wanita rambut panjang itu berkelebat dan lenyap dari depan Lin-Lin, meninggalkan bau harum yang menyengat hidung. Lin-Lin tidak mempedulikan hal itu lagi, ia cepat menghampiri dinding dan mencari alat rahasianya. Baiknya ia tadi melihat tangan Cui Bengkui menekan ujung kiri bawah dinding, maka sekarang ia dapat melihat sebuah benda bundar sebesar ibu jari kaki terpasang di sudut itu. Cepat benda ini didorongnya sambil mengerahkan tenaga dan, terdengarlah suara berkerit seperti tadi dan dinding itu berlubang. Lin-Lin menerobos masuk dengan pedang di depan dada, siap menghadapi segala ancaman dari depan. Kiranya lubang itu merupakan lorong sempit. Ia merangkak terus dan setelah lewat 20 meter, ia melompat keluar dari terowongan ini ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat sebuah pintu besar yang menembus keruangan sembahyang. Demikianlah, pada saat Cui Bengkui sedang berbantah dengan It Gan Kai Ong, secara tiba-tiba Lin-Lin muncul dan serta merta gadis ini menghadapi Cui Bengkui dan memaki-makinya sebagai pembunuh ayah ibu angka. Cui Bengkui adalah seorang iblis yang berkepandayan tinggi. Selain terkenal sebagai seorang di antara enam iblis juga ia bekas panglima tertinggi kerajaan Nancao. Tentu saja ia menjadi marah sekali ketika seorang gadis remaja berani memaki-makinya di depan orang banyak, apalagi ketika ia mendapat kenyataan bahwa gadis ini adalah gadis yang membuat ia tadi kesalahan terhadap kekasihnya, Liulusian. Betul aku yang membunuh Jahanam Kam Si Ek dan istrinya. Kau mau apa? Bocah lancang, kau punya kepandayan apa berani berlagak di depanku Cui Bengkui. Biar akan melayang nyawaku, aku pertaruhkan untuk membalas kematian ayah ibu angkatku mentak Lin-Lin dan pedangnya menyambar. Keringgak Lin-Lin terhuyung ke belakang dan matanya memandang terbelalat. Kalau ia tidak mengalami sendiri, mana ia dapat percaya? Pedangnya yang menyambar leher tadi telah ditangkis oleh kuku-kuku jari tangan mayat hidup itu. Betapa mungkin kuku-kuku jari dapat membuat pedangnya terpental dan ia terhuyung? Lin-Moi, jangan lepaskan dia tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan seorang gadis lain berkelebat ke dalam kalangan pertempuran dengan pedang di tangan. Enci Eng, hati-hati, dia lihat sekali Lin-Lin Girang melihat Sian Eng muncul dan membantunya, akan tetapi juga khawatir akan keselamatan Sian Eng karena ia maklum bahwa kepandayan Encinya itu masih jauh terlalu rendah untuk ikut menghadapi iblis yang sakti ini. Eng Moi, Lin Moi, jangan takut, aku datang busin melompat dengan pedang di tangan pula. Pemuda ini sejak munculnya Lin-Lin tadi, sudah ingin sekali membantu adiknya, akan tetapi Liu Hue memegang lengannya dan mencegahnya sambil mengatakan bahwa Cui Bengkui bukanlah lawannya. Akan tetapi melihat kedua orang adiknya sudah berada di sana menghadapi pembunuh orang tuanya, tentu saja busin tak dapat tinggal diam lagi. Ia memaksa diri dan meloncat ke kalangan pertempuran menemani kedua orang adiknya. Heh, bagus sekali. Kalian ini anak-anak Kamsi Eksi Ketarat. Mari kuantar kalian menyusul orang tuamu setelah berkata demikian, Cui Bengkui mengeluarkan suara melengkin nyaring tinggi seperti suara suling, disusul tubuhnya yang bergerak ke depan dengan kedua lengan menampar ke arah busin bertiga. Pukulan ini mengandung hawap pukulan jarak jauh yang dasyat sampai terdengar angin bersiutan menyambar-nyambar. Busin cepat mengerahkan singkangnya namun ia tetap terhuyung-huyung sampai tiga langkah ke belakang. Lin-lin cepat mengerahkan Hong Nen dan Kin dan berhasil mengelak. Akan tetapi Sian Eng biarpun sudah mengerahkan singkang, tetap saja ia terguling roboh. Keparat, rasakan pedangku Lin-lin yang berhasil mengelak tadi kini cepat menggerak-gerakan pedang menerjang sambil mainkan ilmunya Hong Nen Liu San. Pedangnya menjadi segelung sinar bundar yang cemerlang, bagaikan bola api melayang ke arah Cui Bengkui. Kiam Hoat, ilmu pedang, bagus Cui Bengkui memuji. Pujian ini sudah membuktikan bahwa ilmu yang ia warisi dari Kim Lun Sen Jin itu memang bukan ilmu rendah. Sayang bagi Lin-lin bahwa ia kurang matang dalam latihan dan tentu saja, dibandingkan dengan Cui Bengkui, ia kalah beberapa tingkat. Ketika pedangnya menyambar leher, kembali kuku jari tangan iblis itu menangkis pedang dan sekaligus tangan kanan yang berkuku runcing itu mencengkeram ke arah perutnya. Lin-lin terkejut bukan main. Pedangnya yang tertahan kuku itu seakan-akan menempel. Ia tidak dapat menangkis, juga tidak dapat mengelak, sedangkan jari-jari tangan kanan yang berkuku runcing mengerikan itu mengancam perutnya yang tak terlindungi lagi. Pada saat itu, dalam keadaan terancam bahaya maut, Lin-lin menoleh ke arah suling emas, mengharapkan bantuan pendekar sakti ini. Ia melihat suling emas menggerakkan tangan kanan dan Cui Bengkui meloncat mundur dua langkah, terpaksa melepaskan Lin-lin yang juga cepat membanting diri ke belakang dan bergulingan. Keparat, siapa men gila tanda seru Cui Bengkui mendengus marah, memandang ke arah kiri dari mana datangnya batu kecil yang demikian kuat melayang dan mengancam uratna di pergelangan tangannya tadi. Akan tetapi pada saat itu telah berloncatan masuk enam orang hitam yang langsung menyerbunya dengan senjata di tangan. Seorang di antara mereka berseru. Keparat, berani kau menyerang tuan putri kami yang mulia Cui Bengkui tercengang, akan tetapi juga timbul kemarahannya. Golok dan pedang yang menerjangnya bagaikan hujan itu ia sambut dengan kedua tangannya. Terang-tering terang-tering terdengar bunyi nyaring ketika senjata-senjata tajam itu berterbangan, kemudian disusul teriakan mengerikan ketika Cui Bengkui berhasil mencengkeram tubuh dua orang hitam. Terdengar suara mengerikan dari daging robek dan dua orang ini roboh mandi darah, dada dan perut mereka robek, isinya berantakan keluar semua. Biarpun senjata mereka sudah terpental, menyaksikan dua orang kawannya tewas, empat orang hitam yang lain dengan nekat menyerbu. Orang-orang hitam terkenal gagah berani dan setia kawan, hal yang membuat suku bangsa ini menjadi kuat. Enam orang yang menyerbu Cui Bengkui ini adalah enam orang di antara 24 orang pengikut Pak Sintung yang terbagi menjadi empat kelompok, masing-masing terdiri dari enam orang. Sekelompok sudah tewas semua ketika membela Pak Sintung, kini kelompok kedua membela Lin-Lin akan tetapi mereka pun sama sekali bukan tandingan Cui Bengkui. Berturut-turut terdengar suara mengerikan dan empat orang hitam yang mengeroyo iblis itu roboh pula dengan isi perut berantakan. Mendadak dua belas orang hitam yang lain datang menyerbu, akan tetapi bukan untuk menyerang Cui Bengkui. Mereka mengeluarkan suara teriakan-teriakan aneh, berlari ke sana kemari seperti orang melakukan tarian yang membingungkan. Teriakan-teriakan mereka seperti orang-orang menangis, melolong panjang dan tubuh mereka berloncat-loncatan mengitari sekeliling tempat itu. Cui Bengkui sendiri dan para tamu merasa terheran-heran karena belum pernah mereka menyaksikan upacara macam ini. Tiba-tiba dua belas orang hitam yang tadinya bersimpang siur tanpa pernah saling bertabrakan itu, berubah menjadi barisan memanjang dan lari keluar dari tempat itu sambil berteriak-teriak pula. Setelah mereka pergi, barulah semua orang terheran-heran, karena kepergian mereka ternyata tanpa disangka-sangka telah membawa pergi pula mayat tenang orang hitam tadi, termasuk Lin-Lin. Mula-mula tidak ada yang menyangka bahwa gadis itu pun ikut pergi, karena dalam keadaan kacau balo itu tidak terlihat Lin-Lin ikut pergi. Akan tetapi ketika Bu Sin dan Sian Eng mencari adik mereka ini, ternyata Lin-Lin tidak berada di situ dan barulah mereka menduga bahwa tentu Lin-Lin ikut pergi dengan rombongan orang hitam itu sebagai cuan putri mereka. Selagi mereka kebingungan dan hendak nekat menerjang Cui Bengkui pembunuh orang tua mereka, tiba-tiba suling emas sudah berada di belakang mereka dan berkata perlahan. Bu Sin, Sian Eng, mundurlah. Dia bukan lawanmu, tuako, dia, dia pembunuh ayah ibu Bu Sin membantah. Sian Eng terharu mendengar kakaknya menyebut tuako kepada suling emas. Kini semua keraguannya lenyap. Jelas bahwa suling emas adalah kakaknya, kambusong yang selama ini mereka cari-cari, dan Bu Sin sudah mengetahuinya pula. Dengan terharu dan air matu berlinang ia memegang lengan suling emas, berkata perlahan. Kau, kau kakak busong suling emas tunduk memandang wajah cantik itu, lalu merangkul pundaknya dan mengelus rambut kepalanya. Sian Eng, adikku, apakah baru sekarang kau tahu? Kalian berdua jangan melawannya, dia amat liai, bukan lawan kalian. Seng Koko, kau majulah, balaskan kematian ayah kita Sian Eng berkata. Suling emas tersenyum duka, lalu menggerakkan mukanya memandang ke arah depan. Tenanglah dan lihat, dia bertemu tanding. Ketika mereka memandang, kiranya sambil tertawa-tawahit Gankai Ong sudah maju lagi berhadapan dengan Cui Bengkowi. Di belakangnya sekarang berdiri Toat Bengkoy Jin dan Tok Sim Loto. Hem, jembel busuk. Apakah kau hendak mengeriok? Aku tidak takut, biar dua orang liar ini maju membantumu, kata Cui Bengkowi, nadanya mengejek. Hoho hehehe, aku tidak marah lagi padamu, Cui Bengkowi. Kira kau membereskan lawan-lawanmu benar-benar menyenangkan, cocok sekali kau menjadi seorang di antara enam iblis. Tak boleh kita saling basmi. Enam iblis harus tetap utuh. Tentang penentuan siapa paling unggul, nanti bulan lima malam kelima belas kita main-main di puncak Taisan, Tiante Lyokwai, enam iblis dunia, akan bertemu dan saling menguji kepandayan di sana. Hem, kau masih berani memakili Lulusian hohoho, aku tidak memakinya lagi. Musuhmu bukan aku, melainkan keluarga Syikam. Kita Tiante Lyokwai semua memusuhi kerajaan Song yang sombong. Sayang hanya Nancao yang tidak mau tahu, terlalu tenggelam dalam keangkuhan sendiri. Tanpa persatuan kerajaan-kerajaan kecil, mana dapat melawan? Mereka yang keenakan tenggelam, tentu kelak akan tahu rasa kalau kerajaan Song sudah menyerbu dan merampas kerajaan-kerajaannya. Cui Bengkui orang Nancao, Siang Emuusinni orang Hauuhan, Hek Giamlo orang Hitan, aku sendiri dari Wuyueh, sedangkan Toat Bengkwaijin dan Toksim lotong dari Pulau Kosong di Lemhai. Kenapa kita saling bertentangan? Lebih baik Tiante Lyokwai bersatu untuk menumbangkan pemerintah Song. Hal ini selain akan mengangkat tinggi-tinggi nama Tiante Lyokwai, juga akan membebaskan kerajaan-kerajaan kecil daripada ancaman Song Utara. Ucapan Hitgan Kaiong ini bergema di tengah-tengah kesunyian para tamu yang mendengarnya. Kata-kata itu agaknya termakan betul di hati mereka. Hanya utusan kerajaan Song yang menjadi pucat lalu merah mukanya, tanda bahwa mereka terkejut dan marah. Selama ini, mereka menganggap Hitgan Kaiong sebagai tokoh sakti yang tidak memusuhi Song, karena semua tahu belaka bahwa kakek ini adalah guru dari Sumabuan, seorang putra pangeran Song. Siapa kira di tempat ini, disaksikan oleh para utusan dari semua pelosok, kakek pengemis ini mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu disambung berkelebatnya bayangan yang gesit sekali. Sukar diikuti pandang macu gerakan ini dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita berambut panjang, cantik jelita, rambutnya riap-riapan. Siapa lagi kalau bukan siang emosin nih. Dari rambutnya yang panjang terurai ini tersebar bau harum semerbak. Aku setuju dengan ucapan Hitgan Kaiong. Hei hei, baru kali ini selamanya aku cocok dengan pendapat kakek jembal busuk ini. Kerajaan HOU Hon selalu menyambut setiap peluran menghadapi Song makin tegang keadaan di situ, terutama di antara para utusan Song. Mereka ini diam-diam memperhatikan wajah para tamu, dan tentu saja mereka mengharapkan agar tidak banyak yang menyetujui ucapan permusuhan yang dicetuskan oleh Hitgan Kaiong terhadap Song itu. Hoho hei hei. Bagus sekali, Dewi Cantik siang emosin nih juga telah setuju. Nah, Cui Bengkui, mau tunggu apa lagi kau? Di antara Tiantil Yoko Wai, sudah ada empat tokoh yang setuju. Aku yakin yang kelima, yaitu Hek Giam Lo, tentu akan setuju pula. Orang-orang hitam selamanya tidak menaruh hati suka terhadap Song Utara Hati Ouyang Suan, Panglima Song yang menjadi utusan kerajaannya, makin gelisah. Bukan gelisah karena nasib dia dan gombongannya, melainkan sebagai seorang Panglima dan Patriot Sejati, ia gelisah akan nasib negaranya. Kalau cetusan permusuhan terhadap Song ini berhasil, negaranya akan dikeroyok dari segenap penjuru. Ia tahu bahwa kalau enam iblis itu membantu pihak lawan, akan berbahaya sekali. Otomatis pandang matanya mencari-cari suling emas. Ia tahu bahwa pendekar sakti ini amat baik hubungannya dengan kerajaan Song. Itgan Kai Ong, jangan membuka mulut kotor di sini. Tiba-tiba suling emas berkata dengan suara nyaring. Nancao dengan Bengkau mengadakan peringatan dan mengundang semua tamu tanpa memandang perbedaan, tidak nanti para pimpinan Bengkau yang bijaksana mendengar rocehan Bu yang berbisa. Kemudian pendekar ini menghadapi Cui Bengkui dan dengan suara hormat ia berkata, Lo Ciam Pua, harap jangan mendengarkan obrolan mulut berbisa Itgan Kai Ong. Semua itu adalah rencana jembel busuk itu dengan muridnya, sumabuan yang mempunyai rencana memukul kerajaan Song dari dalam dan merampas kekuasaan. Hanya orang-orang bodoh saja yang dapat diperalat oleh Itgan Kai Ong dengan rencana busuknya. Lo Ciam Pua sebagai bekas Panglima Ketua dapat memaklumi rencana busuk seperti itu, hening sejenak mengikuti ucapan suling emas yang lantang ini. Kemudian terdengar Itgan Kai Ong terkekeh. Hoho hei hei, Cui Bengkui tokoh besar Tiantelio Kuai, mana bisa dibujuk seorang bocah dengan lidah tak bertulang? Cui Bengkui, kau tentu tahu siapa dia? Dialah yang disebut suling emas, bocah sombong yang mengandalkan kepandaian beberapa ilmu yang dihiwarisinya dari Kimo Taesu. Tapi, kau tentu tidak menduga bahwa dia ini sebetulnya bernama Kambu Song, keturunan satu-satunya dari bekas kekasihmu Liulu Sian dan Kams Iek. He he, dia ini anak musuh besarmu, dialah buah daripada percintaan antara kekasihmu dan jenderal itu, mendadak Cui Bengkui mengeluarkan suara melengking tinggi dan serta merta ia menubruk suling emas dengan serangan maut dari kuku-kuku jari tangannya. Suling emas sendiri kaget setengah mati mendengar betapa Itgan Kai Ong membuka rahasianya. Ia tidak tahu bahwa kaget itu mendengar rahasia ini dari sumabuan yang bersama Sian Eng telah dapat mengetahui rahasia suling emas. Kini hal itu dijadikan senjata oleh Itgan Kai Ong untuk membakar hati Cui Bengkui dan berhasilah usahanya. Cui Bengkui yang merasa amat sakit hati terhadap mendiang Kams Iek yang merampas kekasihnya, kini marah sekali mendengar bahwa suling emas adalah anak jenderal itu bersama kekasihnya, Liu Lucian. Namun suling emas bukanlah seorang lemah. Jauh daripada itu, ia malah seorang sakti yang memiliki ilmu tinggi, menghadapi serangan mendadak yang amat dasyat itu ia berlaku tenang. Cepat kakinya menendang bumi dan tubuhnya melayang ke belakang menghindari terjangan hebat. Locian Pua, sabarlah. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Pertama karena, terpaksa ia menghentikan kata-katanya karena pada saat itu Cui Bengkui sudah menubruk dengan tangan kanan memukul ke arah dada sedangkan tangan kiri dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala. Hebatnya bukan kepalang serangan ini, apalagi dibarangi bentakan yang demikian nyarinya sehingga banyak tamu yang kurang kuat roboh lemas. Suling emas terkejut. Ia sendiri merasa betapa jantungnya tergetar oleh bentakan ini dan maklumlah ia bahwa mungkin selama puluhan tahun bersembunyi di dalam peti mati telah mendatangkan semacam tenaga gaib yang amat mukjizat dalam bentakan mayat hidup itu. Ia maklum bahwa kalau ia mengadu tenaga menangkis, tenaga singkangnya akan berkurang oleh suara bentakan yang melengking tinggi mengerikan itu. Kembali ia meloncat ke samping menghindarkan diri sambil mencabut sulingnya. Begitu ia menggerakkan sulingnya, terdengarlah suara melengking kedua yang jauh bedanya. Kalau suara melengking yang keluar dari kerongkongan Cui Bengkui terdengar kasar seakan-akan hendak mencopot jantung memecahkan anak telinga adalah lengking yang keluar dari suling-suling emas terdengar lemah gemulai, halus lembut dan merdu, namun juga mengandung tenaga mukjizat yang seakan-akan mencopoti semua urat syaraf dalam tubuh. Kembali banyak tamu terguling leboh, merintih-rintih, merasa seluruh tubuh seperti ditusuk-tusuk jarum. Koma karena kau adalah tokoh nancao, suara suling emas terdengar jelas mengatasi dua suara melengking. Kedua, karena kesetiaanmu terhadap ibuku sehingga kau rela hidup menderita, kembali ia menghentikan kata-katanya karena serangan Cui Bengkui makin dasyat. Gerakan kedua lengan tangan Cui Bengkui merupakan lingkaran-lingkaran yang mematikan semua jalan keluar, tak mungkin kali ini suling emas mengelak lagi. Terpaksa pendekar sakti ini mengerahkan tenaga, menangkis dengan sulingnya sedangkan tangan kirinya dengan jari terbuka didorongkan ke depan menyambut pukulan tangan kanan lawan. Lengking suara Cui Bengkui berubah menjadi pekek kemarahan dan kesakitan ketika tangan kirinya terpukul suling dari samping. Agaknya ia merasa sakit, maka dengan kemarahan besar ia memusatkan tenaganya pada tangan kanan yang disambut tangan kiri suling emas. Des telapak tangan suling emas bertemu dengan tangan Cui Bengkui. Pertemuan dua tenaga raksasa yang tidak kelihatan ini akibatnya luar biasa. Sejenak keduanya seakan-akan tertahan dan tangan mereka saling tempel melekat, akan tetapi beberapa detik kemudian, keduanya terhuyung ke belakang. Suling emas tak dapat menahan dirinya, terjungkal dengan muka pucat, sedangkan Cui Bengkui terhuyung-huyung dan berdiri dengan napas terengah-engah, tubuhnya menggigil. Busin dan Sian Eng cepat menghampiri kakak mereka itu, membantunya bangun. Suling emas meramkan matu sebentar, kemudian tersenyum, membuka matu dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Mundurlah kalian, aku tidak apa-apa, katanya, siap untuk menghadapi Cui Bengkui yang ganas. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Busin dan Sian Eng mundur. Suling emas sudah berdiri dan kini dia merasa penasaran. Mayat hidup itu tidak tahu diri, pikirnya. Tidak tahu bahwa ia sebagai orang muda sudah mengalah banyak. Ia berlaku sungkan karena mengingat akan ibunya, ingat bahwa orang ini adalah seorang yang sengsara hidupnya karena cinta kasihnya terhadap ibunya. Inilah sebabnya mengapa ia masih berlaku sabar sungguh pun ia tahu bahwa orang ini adalah pembunuh ayahnya. Ia sudah banyak mengalah. Siapa kira, Cui Bengkui malah menggunakan kesempatan selagi ia mengalah itu untuk mencelakainya, dengan melontarkan pukulan tadi. Ia dapat menduga, itulah pukulan maut yang kata orang disebut Cui Bengkui yang selalu menjadi buah percakapan para tokoh tingkat tinggi dengan hati kagum karena selama ini belum pernah ada yang sanggup mengatasi pukulan maut itu. Dengan pukulan ini pula Cui Bengkui mengangkat namanya menjadi seorang di antara enam iblis. Dan sekarang iblis itu telah menggunakan pukulan ini terhadapnya. Iblis tua, kau tidak tahu dihormat orang muda katanya perlahan dan timbun niat untuk memberi hajaran kepada Cui Bengkui. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti dan memandang tajam. Tidak hanya seling emas yang tertegun heran, juga para tokoh besar yang hadir di situ tertegun karena telinga mereka yang terlatih mendengar suara yang terlampau tinggi untuk dapat ditangkap telinga biasa. Suara ini makin lama makin kuat dan sudah tampak banyak orang di kalangan tamu yang rebuh pingsan. Tidak hanya yang berkepandaian rendah, bahkan yang cukup pandai pun tidak kuat menahan getaran yang tiba-tiba menguasai seluruh tubuh mereka itu. Sebentar saja, puluhan orang tamu menggeletak pingsan. Hal ini mengejutkan semua orang sakti yang berada di situ. Ketua Bengkau sendiri tampak duduk tak bergerak mengerutkan keningnya, kelihatan mengerahkan tenaga batin untuk menolak pengaruh seperti pembawaan iblis ini. Namun diam-diam ia bertukar pandang dengan sutenya, Kau Bian Chin Jin, karena timbul dugaan di dalam hatinya. Nyata dari pandang matanya, kiranya Kau Bian Chin Jin juga merasakan hal yang sama dan mempunyai dugaan sama pula. Mereka itu sebagai tokoh-tokoh tertinggi Bengkau hanya pernah mendengar mendiam Pat Jiusen Ong, suheng mereka, mendongeng tentang guru besar Bengkau yang memiliki kesaktian sebagai dewa-dewa di langit. Di antara kesaktian-kesaktian itu, kata Pat Jiusen Ong, yang pernah dilihat oleh Ketua Bengkau pertama itu adalah ilmu yang disebut Chuan Im Ihun Tu, yaitu ilmu mengirim suara gate merampas semangat. Ilmu ini merupakan cabang daripada ilmu Shingan Ihun Tu, semacam ilmu merampas semangat melalui pandang mata, hipnotism, hanya bedanya, yang pertama menggunakan hikang yang disalurkan melalui getaran suara dalam untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan yang kedua lebih menggantungkan kepada kekuatan yang disalurkan melalui pandang mata. Menurut dongeng yang diceritakan mendiam Pat Jiusen Ong Liugan, guru besar Bengkau dapat mempergunakan Chuan Im Ihun Tu sedemikian hebatnya sehingga dengan suara itu dapat meruntuhkan burung-burung yang sedang terbang dan dapat menundukkan dan memanggil datang semua binatang buas di dalam hutan. Kini mereka mendengar suara bernada begitu tinggi dengan getaran aneh yang amat kuat, tentu saja timbul dugaan, apakah ini gerangan yang disebut Chuan Im Ihun Tu? Kalau benar demikian, siapakah orangnya yang sanggup menggunakannya? Mendiang Pat Jiusen Ong sendiri menurut pengakuannya hanya dapat menggunakan sepersepuluh bagian saja. Suara yang dikeluarkannya masih didengar telinga biasa dan daya serangnya pun tidak begitu kuat. Akan tetapi yang sekarang menggunakan ilmu itu sekaligus dapat membuat puluhan orang tamu yang semua ahli silat belaka, roboh peringsan. Kalau dua orang tokoh Bengkau itu menduga-duga, maka tokoh-tokoh lain, termasuk orang-orang sakti seperti It Gan Kai Ong, Toat Bengkau Jin, Tok Sim Lotong, Siang Emu Sin Mi, Suling Emas dan lain-lain, menjadi terkejut dan terheran-heran. Akan tetapi tentu saja dengan Sinkang yang amat kuat, mereka tidak terpengaruh terlalu hebat oleh getaran suara itu. Tiba-tiba terdengar suara merdu halus, mengambang di atas getaran tadi. Masu Siok, Paman Guruma, berani kau mengganggu anakku Suling Emas sedang sibuk mengurut dan menotok jalan darah di belakang pundak dan tengkuk Sian Eng yang juga roboh pingsan oleh suara tadi, sedangkan Bu Sin di dekat Sian Eng duduk bersilah meramkan matu mengerahkan tenaga dalam seperti yang ia pelajari dari kakek sakti sehingga ia terbebas daripada pengaruh Coan Im Ihun Tu. Ketika mendengar suara ini, Suling Emas menjadi pucat mukanya. Cepat ia melompat berdiri dan memandang dengan matu, terbelalak dan kedua kaki pendekar ini menggigil. Kini semua matu tertuju ke arah pintu dalam ruangan sebah yang karena dari dalam pintu itu keluarlah seorang wanita, langkahnya perlahan dan ringan seakan-akan tidak menginjak lantai. Munculnya wanita ini mengakhiri suara dan getaran tadi. Langkahnya ringan, sikapnya agung dan pribadinya mendatangkan kesan yang bermacam-macam. Ia sudah tua, sedikitnya 50 tahun usianya, namun masih cantik jelip tak mengagumkan. Bentuk mukanya yang manis berkulit putih, memerah dadu di kedua pipinya, hidungnya kecil mancung, mulutnya kecil dengan bibir merah dan indah bentuknya, seperti gendawa terpentang. Sepasang matanya menyeingi mece burung hang yang sedang birahi, dihias bulu mata panjang hitam melentik, dilindungi sepasang alis kecil panjang menjungat ke atas di bagian ujungnya, dagunya meruncing dan sedikit pun tidak tampak tanda-tanda keriput. Hanya pada rambutnya terdapat tanda usia tua. Rambutnya tebal dan panjang terurai sampai ke lutut, menutupi seluruh tubuh bagian belakang, akan tetapi rambut itu sudah tampak berwarna dua karena banyaknya rambut putih terselip di sana-sini. Hanya tiga orang saja di seluruh ruangan itu yang mengetahui dengan pasti siapa wanita ini. Pertama adalah Bengkau Culiumo, karena kakek ini memang tahu bahwa keponakannya yang selama puluhan tahun lenyap dari dunia ramai, beberapa tahun yang lalu ini telah kembali dan bersembunyi di lorong-lorong rahasia yang merupakan terowongan di bawah tanah. Juga Liu Huwe, puteri ketua Bengkau, tahu akan hal ini dan seperti pernah diceritakan di bagian depan ketika melarikan diri bersama Busin, Liu Huwe mengajak Busin melalui bagian di mana bersembunyi wanita itu. Orang ketiga yang tahu akan wanita ini adalah Cui Bengkui, karena wanita ini adalah kekasihnya dan merupakan satu-satunya orang yang palingnya cinta, ia segani dan ia takuti di seluruh dunia ini. Masih ada seorang lagi yang hanya menduga-duga dengan ragu-ragu dan dengan jantung berdebar keras serta kedua kaki menggigil, yaitu suling emas sendiri. Inikah ibu kandungnya? Ia memeras ingatannya. Ketika ia berusia kurang lebih sembilan tahun, ibunya pergi meninggalkan ia dan ayahnya. Pergi tanpa pamit dan tidak ada yang tahu kemana perginya, malah semenjak itu sampai saat ini belum pernah ia bertemu muka. Ia ingat bahwa dahulu ibunya seorang wanita cantik jelita. Ketika pada saat itu tercium olehnya bau harum semerbak yang juga tercium oleh semua orang pada saat wanita itu muncul, teringat ia suling emas. Tak salah lagi, inilah ibu kandungnya. Bau wangi seperti ini pula yang tak pernah ia lupakan, bau ibunya dulu, baka cerita suling emas. Akan tetapi ia menahan perasaannya sehingga lidahnya yang sudah bergerak, bibirnya yang sudah gemetar hendak meneriakan panggilan itu ia tahan. Matanya memandang sayu, penuh keharuan, penuh kedukaan, dan penuh kehasan kasih sayang ibu. Wanita itu memang bukan lain adalah Tok Siao Kui Lulusian, yang pada tiga puluhan tahun yang lalu menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjangnya yang ganas, dengan ilmu silatnya yang tinggi, dan dengan kecantikannya yang luar biasa, baka cerita suling emas. Selama berpisah atau bercerai dari Kamsiek, dunia Kang Ou tidak mendengar lagi namanya, namun bagi mereka yang berurusan dengannya, tentu saja tidak akan dapat melupakan wanita hebat ini. Kini semua orang memandangnya. Yang sudah mengenalnya terkejut, yang belum mengenalnya menduga-duga siapa gerangan wanita yang dapat menggunakan ilmunya sedemikian hebat sehingga dengan suaranya saja dapat membuat pingsan puluhan orang. Lulusian melangkah maju terus, langkahnya lambat akan tetapi ada sesuatu yang amat mengerikan tersembunyi di balik kecantikannya, di balik langkah yang lemah gemulai, di balik sikap yang agung. Sepasang matanya menyapu para tamu dengan tak acuh, dan kedua kakinya terus melangkah menghampiri cuwi-bengkuwi. Iblis yang biasanya menyeramkan hati setiap orang itu kini berdiri dengan kedua kaki menggigil, sinar matanya mengandung takut yang amat hebat, punggungnya membungkuk-bungkuk dan dari bibir mayatnya itu keluar ucapan lemah tersendat-sendat. Tidak, tidak. Lulusian, jangan kau benci padaku, ah, ampunkanlah aku, jangan benci, berani kau menggunakan cuwi-bengci yang mencoba membunuhnya kembali. Lulusian berkata lirih, terus melangkah mendekati. Tidak. Lulusian, aku benci karena dia, dia putras iek. Jangan, jangan pandang aku seperti itu. Lulusian, kau ampunkan aku, kau bunuhlah aku, tapi jangan benci semua orang melongo. Benar-benar sebuah adegan yang aneh, lucu, juga mengharukan. Kiranya iblis itu bukan takut akan keselamatannya, melainkan takut kalau-kalau wanita yang dicintanya itu membencinya. Dari adegan itu sudah dapat dibayangkan betapa besar dan mendalam cinta kasih iblis itu terhadap Lulusian. Cui-bengcui mundur-mundur, terus diikuti Lulusian dan akhirnya mereka berdiri berhadapan, saling menentang pandang. Wanita itu tersenyum dan semua orang tersirap darahnya. Senyum itu masih manis luar biasa karena semua giginya masih utuh. Akan tetapi entah bagaimana, dibalik senyum ini terbayang sesuatu yang tidak semestinya, yang memikin orang bergidik, yang meremangkan bulu Roma, seperti senyum seorang seluman. Tidak, matai kun, betapa aku dapat membencimu. Dahulu aku memang benci padamu karena kau mendesak-desaku dengan cinta kasihmu yang membuat aku gemas dan benci karena rupamu buruk. Aku lebih baik memilih kamsi yang tampan dan gagah, dan memilih pria-pria lain yang tampan. Akan tetapi cinta kasih mereka itu semua palsu belaka, hanya cinta kasihmu yang murni, matai kun. Kalau dahulu aku memilihmu, tidak akan terjadi seperti sekarang ini, hidupku penuh pahit getir dan kekecewaan. Matai kun, biarlah orang-orang tiada guna ini semua menyaksikan bahwa sekarang aku menerima cintamu, aku menerima cinta kasihmu yang suci murni semua orang melongo. Benar-benar adegan yang luar biasa di mana seorang wanita tua menyatakan cinta kasih kepada kakek yang seperti iblis. Adegan romain yang tidak romantis, bahkan lucu dan menyeramkan. Ingin mereka itu tertawa, namun tidak ada yang berani membuka mulut. Mereka tetap melongo dan mulut mereka terbuka makin lebar ketika melihat betapa cuwi-bengkui menangis. Iblis itu menangis, melangkah maju dan merangkul iulusian. Di antara tangisnya terdengar ia berkata, Terima kasih, terima kasih luusian, aku cinta padamu. Wanita cantik jelita itu kemudian menyambut muka mayat hidup itu dengan sebuah ciuman mesra, terdengar kata-katanya, Aku menciummu sebagai tanda penyerimaan cinta kasihmu, akan tetapi aku harus membunuhmu karena kau telah mengganggu anakku. Ucapan ini disusul ciuman, akan tetapi ciuman ini merupakan ciuman maut bagi cuwi-bengkui karena tiba-tiba tubuhnya berkelojotan kaku. Ketika wanita itu melepaskan rangkulannya, ia roboh terguling miring dengan mati melotot. Darah keluar dari semua lubang di tubuhnya, yang tampak mengerikan keluar dari lubang hidung, mulut, dan kedua telinganya. Di punggungnya, di mana tadi kedua tangan liulusian memeluknya, tampak tanda tapak tangan dengan sepuluh jari, jelas sekali bekas jari-jari itu terbenam di punggung, meninggalkan cap tangan seperti baru saja punggung itu dicap dengan gambar tangan besi dibakar merah. Wah, Tiantelio Khoai kurang seorang terdengar et gan kai ong mengeluh dan membanting ujung tongkatnya di atas tanah. Tok Siau Kui, kau boleh menggantikan kedudukannya. Hehehe, dengan tingkat kepandayanmu, kau cukup berharga menjadi iblis dunia dan kehadiranmu menggantikan Tiantelio Khoai lengkap kembali. Hohoi memang seorang tokoh sakti seperti et gan kai ong ini memiliki watak yang aneh juga cerdik. Ia maklum bahwa baru saja Tok Siau Kui liulusian memamerkan kepandayannya sehingga semua orang menjadi kagum. Hal ini akan merendahkan nama besar Tiantelio Khoai, apalagi setelah seorang di antara Lio Khoai terbunuh oleh wanita itu. Oleh karena inilah maka ia sengaja mengeluarkan ucapan itu sehingga timbul kesan bahwa bagi et gan kai ong dan anggota Lio Khoai lainnya, kepandayan Tok Siau Kui itu hanya setingkat dengan kepandayan mereka. Tikus busuk, jangan menjual legak di sini. Pergi liulusian berkata sambil menggerakkan kaki melayang ke depan dan tangan kanannya bergerak mendorong. Gerakannya kelihatan lambat saja, akan tetapi entah bagaimana, tak dapat diikuti oleh pandangan mereka, tahu-tahu ia telah berada di sebelah atas pundak kanan it gan kai ong dan kedua tangannya dengan jari tangan terbuka menghantam kepala dan punggung. Hebat bukan main serangan ini. It gan kai ong merasa seakan-akan diserang gelombang ombak dari belakang dan depan. Namun sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan, tentu saja ia tidak mau menyerah mentah-mentah. Tongkatnya sudah berkelebat ke atas menangkis kedua tangan lawan. Ia berhasil menangkis tangan yang menghantam kepala, akan tetapi tangan yang menampar pundak, biarpun dapat ialahkan sehingga tidak tepat mengenai tempat berbahaya, namun masih saja menyerempetnya. Plak, beret keduanya melompat mundur. Dalam segerakan saja sudah tampak kesudahannya yang mengerikan. Untung keduanya memiliki ilmu tinggi, kalau tidak tentu keduanya sudah roboh dan tewas. Lengan kiri liulusian tampak berjalur merah akibat tangkisan tongkat, akan tetapi kakek pengemis itu lebih hebat penderitaannya. Baju pada pundaknya bolong besar seperti terbakar dan kulit pundaknya melepuh. Untung singkangnya amat kuat sehingga ia berhasil menolak hawap pukulan maut tadi sehingga hanya terluka pada kulitnya saja. Kalau kurang kuat, tentu di pundaknya sudah terdapat cap lima jari merah terbakar dan nyawanya melayang. Toat Beng Koi Jin dan Tok Sim Lotong sudah melangkah maju, sikap mereka jelas hendak membantu It Gan Kai Ong. Akan tetapi kakek pengemis itu menggunakan kedua lengannya mencegah mereka, lalu menghadapi liulusian sambil berkata, Bagus, kau memang patut menjadi seorang di antara Tianti Liu Koi. Akan tetapi adu kepandaian di antara Liu Koi bukan di sini tempatnya. Untuk menentukan siapa lebih unggul, kau diharapkan ikut datang pada bulan lima malam kelima belas di puncak Taisan. Yang tidak datang dianggap kalah dan diberi tingkat paling rendah. Hoho hai hai Kai Ong, apakah dia tidak diberi hajaran sedikit agar jangan sombong terhadap kita Tok Sim Lotong berkata sambil sentrat-sentruk menyedot isi hidungnya yang mau keluar saja. Jangan, Lotong. Dia masih terhitung orang dalam dari Beng Kau, tidak enak kita sebagai tamu memikin ribut. Nah, Beng Kau Chu, selamat tinggal. Tok Siau Kwei, kalau nanti Go Gewe Eket Go, bulan lima tanggal lima belas, kau tidak datang, berarti kau menjadi Liu Koi yang paling bawah tingkatnya. Setelah berkata demikian, It Gan Kai Ong menggapain muridnya, Sumabuan, diajak pergi dari tempat itu, diikuti oleh Toat Beng Koi Jin dan Tok Sim Lotong. Berturut-turut para wakil dari kerajaan Wuyuih juga berpamitan, karena setelah kakek pengemis yang mereka andalkan itu pergi, otomatis mereka merasa kedudukan mereka amat lemah dan tidak ada perlunya berada di situ lebih lama lagi. Bu Sin merasa heran dan kaget, juga gemas ketika melihat Sumabuan mendekati tempat mereka dan berkata kepada Sian Eng, Eng Moi Moi, kau tunggulah, aku pasti akan pergi mengunjungi kuilan Nikou di Cien Lingsan. Betapa herannya hati Bu Sin melihat adiknya itu mengangguk dengan muka merah. Setelah Sumabuan pergi, Bu Sin memegang tangan adiknya dan bertanya lirih, setengah berbisik, akan tetapi suaranya mengandung tuntutan keterangan, Eng Moi, apa artinya ini? Apa hubunganmu dengan keparat itu dan mau apa ia mengunjungi Sukou, bibi guru merah sekali muka Sian Eng? Lama ia tidak mampu menjawab, hanya menundukan muka. Akhirnya ia berkata juga, dia, dia hendak melamarku, Bu Sin meloncat kaget seperti disengat lebah. Apa tanda seru wajahnya jelas membayangkan tidak percaya. Mengapa kau kaget, Koko? Bukankah itu hal yang biasa saja kau bilang biasa? Ah, Moi Moi, mana akalmu yang sehat? Apakah, agaknya kau telah menyetujuinya sudahlah, Koko? Ini bukan urusan kita, terserah keputusan Sukou saja, tidak. Kau tidak boleh berjodoh dengan keparat itu. Dia jahat, dia, dia, ah, Eng Moi, bagaimana kau sss... Koko, kita menjadi perhatian orang. Lihat itu, ada keributan lagi, Sian Eng mencegah, merasa bahwa bukan pada tempatnya kalau ia membicarakan soal hubungannya dengan sumabuan di tempat itu. Bu Sin menengok dan benar saja. Semua tamu yang tadinya agak kacau oleh keberangkatan beberapa rombongan, kini tenang kembali dan memandang ke arah rombongan cuan rumah karena di situ terjadi hal yang menarik sekali. Kita akan bicara tentang ini nanti, kata Sian Eng perlahan dan Bu Sin dengan muka keruh terpaksa mengalihkan perhatiannya. Apakah yang terjadi? Kiranya Li Ulusian tadi menoleh ke arah Sian Nge Mawusin ni dan berkata ketus. Kau masih di sini dan tidak lekas angkat kaki Sian Nge Mawusin ni melesat dari tempat duduknya dan kini ia berhadapan dengan Li Ulusian. Amat menarik melihat dua orang wanita ini berdiri saling berhadapan. Keduanya sama cantiknya, biarpun Sian Eng Mawusin ni tentu saja lebih muda daripada Li Ulusian. Keduanya memiliki rambut yang sama panjangnya dan keduanya mengurai rambut di belakang tubuh. Heranlah semua orang ketika dengan sikap amat menghormat. Sian Eng Mawusin ni menjura di depan Li Ulusian dan berkata, Beruntung sekali dapat berjumpa dengan Sutai di sini setelah bertahun-tahun saling berpisah. Semoga Sutai dalam keadaan baik saja, tentu saja semua orang terheran. Sebutan Sutai, ibu guru, biasanya hanya ditujukan kepada seorang pendekta wanita atau kepada seorang guru. Bagaimanakah iblis wanita Sian Eng Mawusin ni menyebut Sutai kepada Li Ulusian, bakal cerita suling emas. Kim Bwee, sejak kapan aku menjadi gurumu? Apakah karena satu dua ilmu yang kuberikan kepadamu itu kau lalu boleh menganggap aku sebagai guru? Tidak. Jangan kira kau akan dapat membujuku, mengangkat menjadi gurumu lalu kau ingin aku membantu cita-citamu menguasai H.O.U. Hon? Huh, perempuan tak tahu malu. Pergi kau muka Sian Eng Mawusin ni menjadi merah sekali, dan rambutnya yang halus itu tiba-tiba menjadi kaku. Tiba-tiba sikapnya yang menghormat itu lenyap, terganti sikap menantang. Ia mengangkat kedua tangan ke pinggangnya, dengan tangan kanan bertolak pinggang dan tangan kiri menudingkan telunjuk. Ia berkata, karena menerima ilmu darimu, aku selamanya mengurai rambut dan berterima kasih, menghormatmu sebagai guru. Akan tetapi kau memandang rendah kepadaku. Hmm, benar-benar kau orang tua yang tidak ingin dihormat Liulu Sian tersenyum, lalu melangkah maju sampai dekat sekali dengan Sian Eng Mawusin ni. Bocah! Sekali menggerakkan tangan, aku mampu melempar nyawamu ke neraka. Akan tetapi mengingat beberapa orang di H.O.U. Hon, aku masih mengampunimu. Nah, kau mau apa? Mau menyerangku dengan rambutmu? Boleh, lakukanlah tantangan yang menghina sekali. Wanita tak kenal budi. Di H.O.U. Hon kami memperlakukankah sebagai orang mulia, menyuguhkan pria-pria yang paling tampan, jejaka-jejaka paling gagah untukmu. Tapi kau membalas dengan penghinaan. Jangan kira Sian Eng Mawusin ni masih seperti 10 tahun yang lalu. Terimalah ini tiba-tiba Sian Eng Mawusin ni menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang gemuk hitam dan panjang itu menyambar, merupakan puluhan pecut yang luar biasa kuat dan lihainya. Setiap pecut yang terbuat dari puluhan sampai ratusan helai rambut itu mengarah jalan darah mematikan di tubuh Liulu Sian. Perlu diketahui bahwa meskipun Sian Eng Mawusin ni memang sejak kecil melatih diri dengan ilmu silat tinggi, namun ilmu menggunakan rambut ini ia dapat dari Liulu Sian. Tentu saja ilmu ini biarpun amat berbahaya bagi orang lain, namun bagi Liulu Sian bukan apa-apa lagi. Wanita ini tiba-tiba merendahkan tubuhnya, dari mulutnya keluar lengking tinggi mengerikan, kedua tangannya bergerak-gerak ke depan dan pecut-pecut rambut itu berkibar-kibar membalik dan menghantam Sian Eng Mawusin ni sendiri. A, I, A, 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 A Sian Ngemawusin ni kaget dan cepat ia melompat ke atas dan berjungkir balik beberapa kali untuk melenyapkan daya serangan membalik tadi. Ketika ia turun di atas tanah, ternyata sebagian rambutnya yang panjang telah bodol dan berhamburan di atas tanah. Wajahnya berubah pucat, giginya berkerut, dan matanya mendelik. Li Lu Sian. Kau besar hati karena berada di tempat sendiri. Andai kata aku dapat mengalahkanmu, tentu aku akan menghadapi perlawanan anakmu si suling emas dan orang-orang bengkau. Aku tunggu nanti go-gewe-eket go di puncak. Taisan setelah berkata demikian, Siang Mou Sian ini berkelebat cepat menghilang dari situ. Tentu saja para utusan HOU Hon menjadi sibuk, cepat meninggalkan tempat itu pula tanpa sempat berpamit lagi. Busong. Kesini kau Li Lu Sian kini menoleh kepada suling emas dan memanggil dengan suara halus lembut. Suling emas berdiri terkesima. Sejak tadi pelbagai perasaan mengaduk hatinya dan teringatlah ia akan masa dahulu di waktu ia masih kecil. Sering kali ayah ibunya saling cecok. Ketika ibunya pergi, diam-diam ia merasa sedih sekali, karena betapapun juga, ia lebih cinta ibunya daripada ayahnya. Oleh karena itulah ketika ayahnya menikah lagi timbul rasa bencinya kepada ayahnya dan rasa sayangnya terhadap ibunya makin menghebat. Di dalam hatinya timbul perasaan bahwa antara ibu dan ayahnya, ayahnyalah yang salah, bakal cerita suling emas. Oleh karena itu ia meningkat meninggalkan ayahnya yang telah menikah lagi. Pada waktu ibunya pergi meninggalkan ayahnya, ia masih terlalu kecil untuk dapat mengerti sebab-sebabnya. Sekarang setelah iblis wanita yang mengerikan dan mengaku ibunya itu muncul, ia menjadi kecewa dan duka bukan lain. Begini kah wanita yang menjadi ibu kandungnya? Kejam, aneh, mengerikan, dan tidak tahu malu? Apalagi kalau ia teringat akan ucapan siangnya mau sini tadi di depan ibunya. Ibunya di H.O. Uhon diperlakukan sebagai orang mulia, disuguhi pria-pria paling tampan, jejaka-jejaka paling gagah, memuakan. Dan ucapan itu oleh siangnya mau sini di ucapkan dengan lantang di depan demikian banyak orang tokoh K.O. dan ibunya tidak membantahnya. Busong, anakku, kesinilah. Aku ibumu, aku rindu kepadamu. Ucapan ini mengagetkan hatinya, menyeret ia turun dari lamunannya. Hatinya seperti diawut-awut, kecewa, sedih, terharu. Bagaikan seorang terkena pesona, kedua kakinya melangkah maju di luar kehendak hatinya, maju menghampiri wanita tua cantik jelita yang bertahun-tahun menjadi lamunannya ini, menjadi bayangan yang dirindukannya. Liulusian memeluk pundaknya yang lebar. Busong anakku, ah, kau sudah begini gagah perkasa. Hihi, kau pria paling gagah di seluruh Nancao, di seluruh dunia. Kaulah yang patut memimpin Bengkau. Dengankah sebagai kaisar di Nancao, dan aku yang akan memimpin Bengkau. Dengankah sebagai kaisar dan aku sebagai Bengkau cu, Nancao akan menjadi negara terkuat di dunia. Ah, suling emas terkejut sekali dan tanpa disengaja ia merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan ibunya, memandang terbelalak. Liulusian menyambar lengan suling emas, ditariknya mendekat lalu ia mencumi pipi pemuda itu dengan hidung dan mulutnya sampai mengeluarkan suara berkecupan. Suling emas menjadi bingung dan sedih, karena perbuatan ibunya itu disaksikan oleh setian banyak orang dan tampak tidak patut sekali, akan tetapi keharuan hatinya yang amat besar membuat ia tak mampu bergerak dan di hati kecilnya ada perasaan bahagia melihat kasih sayang ibunya yang demikian besar terhadap dirinya. Hai Hik, anakku yang gagah perkasa, yang tampan, kepandaian mu hebat juga. Kau patut menjadi kaisar Nancao. Tiba-tiba ia melepaskan putranya dan melangkah lebar menghadap bengkau cu dan kaisar Nancao yang duduk dengan muka berubah dan kedua tangan memegangi lengan kursi masing-masing dengan hati tegang. Paman Liumo, kursi yang kau duduki itu adalah kursiku. Kau orang tua benar-benar keterlaluan dan tak tahu malu sekali. Kapankah ayah mewariskan kedudukan bengkau cu kepadamu? Akulah yang berhak mewarisi kedudukan ketua bengkau, bukan kau. Kau telah merampas hal lain orang muka bengkau cu liumo sebentar merah sebentar pucat, kedua tangannya yang terletak di atas lengan kursi tampak menggetar. Akan tetapi setelah menarik napas panjang tiga kali, ia berhasil menekan perasaannya dan dengan suara tenang penuh kesabaran ia berkata, Lu Sian, tidak ada yang merampas kedudukan bengkau cu. Kedudukan itu tidak pernah dijadikan perebutan di antara kita. Dahulu kau pergi meninggalkan kami, betapapun kami mencarimu, tidak juga berhasil. Ayahmu meninggal dunia dan kau tidak berada di sini. Hanya aku yang berada di sini dan aku dipilih menggantikan kedudukan kau cu, sama sekali bukan merampas. Kalau sekarang kau menghendakinya, aku pun tidak akan kukuh mempertahankan kursi kedudukan itu, Lu Sian, Liu Lu Sian tertawa. Hai hai hik, tentu saja harus kau berikan kepadaku, suka maupun tidak. Andai kata tidak kau berikan, apa sih sukarnya merampas kembali dari tangan kau orang tua? Aku harus menjadi kau cu dan dengan kekuasaanku, aku mengangkat puteraku busong menjadi kaisar dinan caonci Lu Sian. Kau terlalu menghina ayah tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan Liu Wee sudah melompat ke depan Liu Lu Sian sambil menyerangnya dengan senjatanya yang luar biasa, yaitu sepasang cambuk lemas yang ujungnya diberi bola kecil. Hai hei, bocah ingusan malu kurang ajar. Satu kali aku beri ampun di terowongan ketika kau bermain gila dengan laki-laki, sekarang aku tidak mau memberi ampun teriak Liu Lu Sian. Tubuhnya berkelebatan dan di lain saat ia telah berhasil menjamret sebuah di antara sepasang cambuk itu dan sekali renggup cambuk itu pindah tangan. Dengan sikap mengejak ia melempar cambuk ke samping, kemudian melihat cambuk kedua menyambarnya, ia menangkap ujungnya lagi dan menarik. Liu Wee mempertahankan, akan tetapi ia tidak kuat dan tubuhnya terhuyung-huyung. Sambil tertawa-tawa Liu Lu Sian menarik-narik cambuk itu ke sana kemari, dan kemanapun juga ia menarik, tubuh Liu Wee terbawa, terhuyung-huyung. Terlambat gadis ini ketika hendak melepaskan cambuknya karena entah bagaimana cambuk itu sudah melibat pergelangan tangannya dan ia terpaksa terseret ke sana kemari ketika cambuknya ditarik-tarik. Lepaskan dia, wanita jahat terdengar bentakan dan busin sudah menerjang dengan pukulan kedua tangannya yang diarahkan punggung Liu Lu Sian. Pemuda ini tidak dapat menahan kemarahannya ketika melihat betapa Liu Wee, gadis yang telah merampas hatinya itu dibuat permainan oleh Liu Lu Sian, malah agaknya keselamatannya terancam bahaya. Hei hei, laki-laki ini sudah tergila-gila kepadamu, Liu Wee wanita berambut panjang itu terkekeh dan tangannya bergerak hendak menangkap lengan busin. Ih Liu Lu Sian berseru kaget ketika tangannya tergetar dan terpental tak berhasil menangkap lengan busin. Ini adalah karena pemuda itu memergunakan tenaga sakti yang ia pelajari dari kakek di air terjun. Namun hanya segerakan saja tenaga saktinya dapat mengagetkan Liu Lu Sian, karena di lain saat, segumpal lambut menyambar dan memukul pinggangnya. Busin merasa seakan-akan terpukul sebatang toya yang terbuat daripada baja. Pinggangnya sakit dan ia terpelanting roboh. Kau kejam Liu Wee berseru, menyerang lagi dengan cambuknya yang tadi dilepaskan Liu Lu Sian. Namun kembali rambut kepala wanita tua itu bergerak dan robohlah Liu Wee terjungkal di dekat busin. Hai hai hik, bocah-bocah cilik sudah mencinta-cintaan, biarlah kalian mati bersama agar menjadi dewa-dewi di kahyangan. Akan tetapi pada saat itu tampak bayangan hitam berkelebat dan rambut kepala yang sudah menyambar ke arah tubuh busin dan Liu Wee itu buyar seperti tertiu pangin keras. Liu Lu Sian kaget, akan tetapi ketika melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah suling emas, wajahnya berserisai dan tertawa kagum. Bagus. Kau hebat sekali, anakku ibu, kata suling emas dengan suara berat. Memang dalam keadaan seperti itu, mulutnya serasa berat menyebut ibu kepada wanita ini, harap jangan turun tangan membunuhi orang, ha 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 hi. Paman Li Umo, kau dengar ucapan anakku itu. Begitu gagah perkasa dia, begitu tampan, dan begitu bijaksana. Dia patut menjadi kaisar di Nancao, dan aku ketua Bengkau. Kau akan kuangkat menjadi penasihat, dan kaisar boneka ini biarlah menjadi perdana menteri anakku. Hebat ucapan ini dan semua orang menjadi tegang. Para tamu diam-diam merasa tegang dan gembira karena mengharapkan menyaksikan peristiwa yang hebat. Akan tetapi para anggota Bengkau memandang bingung. Mereka merasa serba susah. Betapapun juga, wanita itu adalah putri tunggal mendiam Pat Jiusin Ong Liugan, pendiri dan tokoh utama Bengkau.